Oke teman-teman, aku sekarang mau melanjutkan jalan-jalan di kainannya. Sekarang aku udah berada di Taman Pemen. Taman Pemen ini terletak di seberangnya gereja kristal. Masih satu area, cuma terpisah oleh jalan aja. Seperti kebanyakan taman di Taiwan, Taman Pemen ini nggak dipungut biaya tiket. Kita bebas masuk kapan aja dan terbuka 24 jam. Area Taman Pemen ini lumayan luas, cuma mungkin aku nggak bisa medio semuanya. Lagian di sebagian taman ada yang lagi direnovasi, lagi diperbaiki. Kalau menurutku sebenarnya tamannya ini cukup bagus, cuma karena tempatnya terlalu pelosok, jadi kurang terjamah oleh para wisatawan. Apalagi kan sekarang lagi musim pandemi, jadi jarang sekali para wisatawan yang jalan-jalan ke taman ini. Mungkin cuma para penduduk yang di sekitar taman aja yang datang kesini untuk sekedar olahraga, bersepeda, atau cuma sekedar sampu-sampu aja. Tapi dulu mah, waktu aku jalan-jalan kesini kurang lebih setahunan yang lalu lebih lah. Di taman ini rame banget, banyak orang yang lagi camping, ada yang buka tenda, ada juga yang campingnya pakai mobil. Pokoknya di sini rame banget. Di taman Pemen ini juga ada danau-nya, walau nggak begitu besar, tapi lumayan cantik dan tertata. Walau kelihatan danau ini kecil, tapi kalau kita kelilingi, lumayan melelahkan juga. Kecuali kalau kelilingnya pakai sepeda, mungkin agak lumayan nggak begitu capek. Oke ya teman-teman, sekarang kita lihat-lihat ke sebelah sananya aja ya. Nah, di sini ada bangunan. Kalau menurutku sih ini mungkin miniatur lautan dan di sana ada menara loncengnya dan juga ada ikan pausnya. Ini sangat cantik banget buat berfoto. Aku juga dulu pernah berfoto di sini. Oke, sekarang kita udah nyampe ke area tempat selfie yang keren-keren banget. Dan ini katanya dulunya itu adalah bekas gudang garam. Katanya dulunya itu di daerah sekitar sini itu ada tambang garam. Dan di sini gudangnya tempat penyimpanan garamnya. Tapi sekarang tambang garamnya udah nggak ada dan gudangnya ini sengaja dipoles jadi tempat yang keren buat berselfie. Di tempat ini juga banyak digunakan orang untuk pengambilan foto pre-wedding atau pernikahan. Ada juga untuk foto model dan ada juga yang cuma buat seru-seruan berfoto selfie ria. Di sebelah sini ada lukisan rasi bintang. Teman-teman bisa memilih berfoto di rasi bintangnya. Kalau aku dulu berfotonya di rasi bintang taurus karena aku berbintang taurus. Oke sekarang kita lanjutkan lihat-lihat ke belakang gudang garamnya. Kita muter ke sebelah sini ya. Lukisan-lukisan di sebelah sini juga sangat keren-keren banget. Bangunan tua yang sebelah sini juga dulunya bekas gudang garam. Dan sekarang yang bagian sini dijadikan kafe-kafe. Nah di kafe ini ada tersedia es krim, ada roti, dan juga ada jajanan-jajanan yang lain kayak di Seven itu. Aku tadi udah belanja di Seven makanya aku sekarang nggak masuk jajan di sini. Selain itu kalau pas suasana lagi normal di sore hari banyak yang jualan jajanan-jajanan kaki lima yang pakai gerobak kayak di pasar malam. Tapi karena sekarang suasananya lagi pandemi, sedikit penghujung mungkin yang jualannya juga nggak begitu banyak. Di sini juga tersedia kereta bagi teman-teman yang nggak mau jalan sampu. Teman-teman bisa naik kereta ke lintaman. Nah sebelah sini ada pohon cemara ya. Pohon cemaranya berjeje rapi sampai ujung sana. Pohon cemara ya. Di taman pemen ini juga dipasilitasi dengan beberapa toilet dan salah satunya di sini. Dan toilet di sebelah sini itu sangat bersih dan juga tentunya gratis. Di sebelah sini lukisannya itu keren-keren banget loh teman-teman. Dulu aku udah pernah berfoto di sini. Jadi sekarang aku nggak berfoto lagi. Soalnya kan aku sekarang sendirian. Jadi nggak ada yang motoinnya. Misalkan ada yang motoinnya. Sekarang juga aku pengen berfoto lagi. Abisnya di sini lukisannya keren-keren banget. Tuh kebetulan keretanya dijalanin. Tapi nggak ada penumpangnya ya. Mungkin lagi nyari-nyari penumpang ke sebelah sana. Oke teman-teman. Karena hari udah menjelang sore. Saatnya aku untuk pulang dan mengakhiri video jalan-jalannya. Sebenarnya belum sore-sore banget. Tapi karena ini tempatnya jarak ke rumahnya jauh. Jadi aku sekarang mau siap-siap untuk pulang. Sebelum pamit aku ucapkan mohon maaf banget. Bila ada kata-kata dan ucapanku yang tak berkenan. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah mengikuti jalan-jalanku kali ini. Oke salam sukses dan semangat. Good luck and happiness. Bye-bye.